Jadwal Pertandingan Badminton Olympia de Paris 2024, Hari Selasa 30 Juli Pertandingan Badminton Olympia de Paris, Hari Selasa 30 Juli, akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Pertandingan pertama di Kortsanu akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Ratchanok Intanon dari Thailand dengan Lian Tan dari Belgia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Lian Tan. Sementara itu di Korts 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra antara Pablo Abian dari Spanyol dan Viren Netasinghe dari Sri Lanka. Pertandingan ini juga akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head 1-0 untuk keunggulan Pablo Abian. Di Korts 3, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri antara Christine Kuba dari Estonia dengan Fatimath Nabaha Abdul Razak. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Wakil Indonesia pertama yang bertanding hari Selasa adalah Ganda Putri Apriyani Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti yang akan melawan Ganda Putri Malaysia Perlitan Tina Ahmuralitharan. Pertandingan Apri Fadiyah merupakan match ketiga di Korts 2 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, head-to-head kedua ganda putri adalah 3-3. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadiyah harus kalah dengan skor 18.21 dan 19.21. Dan wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding hari Selasa adalah Ganda Putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang akan melawan Ganda Putra India Satwik Sairaj Rangkiredi Chirak Shetty. Pertandingan Fajar Rian merupakan match kelima di Korts 3 dan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-3 untuk keunggulan Satwik Sairaj Rangkiredi Chirak Shetty. Di pertandingan terakhir mereka, Fajar Rian harus kalah dengan skor 21.17, 13.21 dan 14.21. Di pertandingan hari ini, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan Ganda Putra Perancis, Lucas Corve, Ronan Labar dengan skor 21.13 dan 21.10. Sementara itu, Jonathan Christie berhasil menang setelah lawannya, Kevin Cordon memutuskan untuk walkover. Dan Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari harus kalah dari ganda campuran Perancis, Tom Gikwell, Delvin Delru dengan skor 13.21 dan 15.21.